Kas pil resep asam pade, kok bisa kental? Soalnya aku bikinnya berkuah gitu Oke Cie, emang beneran kental, nikmat, enak Tapi masih agak berkuah sih Langsung aja cuci dulu ikannya pake jeruk nipis ya Cie Lanjut ke peran 3 batang serai Haluskan 3 siung bawang putih, 7 siung bawang merah 1 seti jahe, 2 senti laos, 2 senti kunyit Dan 2 buah tomat yang sudah diiris-iris Ini tipsnya biar kental ya Cie, jadi tomatnya kita blender juga Next, bumbu giling tadi kita tambahkan 2 sendok makan Cabai giling halus, 3 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit 3 batang serai geprek, dan jangan ketinggalan 3 buah asam kandis ya Cie Baru di penapinya kita tambahkan sedikit air ya Cie Karena kita mau kental, kalau mau banyak ya tinggal dibanyakin aja airnya Disini langsung aja kita tambahkan 1 sendok teh garam 1.3 sendok teh micin atau opsional ya Cie Tunggu mendidih, baru kita masukkan ikannya Beneran ini gak sampai 10 menit masaknya, tapi seenak itu Cie Ini aku tambahkan sedikit kaldu jamur Another tipsnya, angkat dulu ikannya sebelum overcook Karena ikan itu cepet banget matangnya ya Cie Baru kita masak lagi bumbunya tadi sampai kekentalan yang kita inginkan Oke buang dulu sampahnya, bagi aku kekentalan seperti ini udah cukup banget Liat deh, emang gue gak selera banget kan Cie Nasi kalian udah matang belum? Daging ikannya pun masih soft banget ya, gak overcook Jadi gimana? Kalau kalian lebih suka asam padanya yang berkuah atau yang kental kayak gini? Emang banget Kalau aku sih suka dua-duanya Cie Terima kasih